Kementerian Luar Negeri terus mengevakuasi warga negara Indonesia dari Gaza di tengah gempuran Israel. Salah satu WNI aktivis, Abdillah Onim, atau yang akan dipanggil Bang Onim, bercerita kendaraannya sempat ditembaki militer Israel dalam perjalanan evakuasi. Abdillah adalah salah satu gemudat tangguh yang sejak selesai kuliah, beliau mengabdikan diri pada misi kemanusiaan. Yang diawali beliau bergabung dengan Mersi Pusat, kemudian beberapa tahun kemudian beliau mendirikan yayasan NPC. Pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman menggambarkan jalur evakuasi WNI dan warga negara lain berisiko karena harus melewati gempuran tentara Israel. Sangat berisiko proses evakuasi WNI ataupun warga negara asing lainnya. Dari Jalur Gaza ke Jalur Gaza Selatan kemudian ke Besir kan. Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar warga negara asing termasuk WNI di Jalur Gaza itu berada di Gaza City. Jalur Gaza City itu berada di bagian utara Jalur Gaza. Untuk menuju dari Jalur Gaza City ke Rafa, perbatasan Jalur Gaza dan Mesir, itu sekitar jaraknya 32 kilo ya. 30-35 kilo ya. Rentetan serangan Israel masih terus terjadi, meratakan gedung-gedung dan pengungsian warga bahkan rumah sakit. Lebih dari 9.000 warga Palestina jadi korban, termasuk anak-anak. Bahkan kemungkinan besar bertambah karena Israel terus menolak gencatan senjata. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV